Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi di video kali ini saya lagi dihadapkan ya dengan apa ya setobox teman-teman ini mereknya adalah noise ya Oh iya benar ya noise itu kerusakannya mati total ya teman-teman nah semua sekarang kita akan cek ya nah ini ya benar ya anda menyala Oke jadi benar ya ini kerusakannya mati total Oke jadi langsung saya akan bongkar saja dulu untuk melihat bagaimana isi dalamnya Oke ini dia isi dalamnya teman-teman jadi terlihat ya kalau kita amati ini bagian dalamnya aman ya tidak ada yang meledak namun eh setoboxnya mati Oke jadi disini saya akan bahas ya Bagaimana cara termudah dan tercepat untuk mengatasinya teman-teman oke jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah harus tahu dulu ya Apakah kerusakan itu diakibatkan oleh power supply ya karena setobox mati titol mati total ya mati titol lagi mati total teman-teman itu ada beberapa penyebab ya pertama adalah power supply yang kedua adalah errornya di IC yang ini ya jadi seperti itu ya yang selama ini sering saya dapati adalah yang dua itu teman-teman yaitu satu di power supply biasa juga error di IC ini IC e-prom ya Oke jadi untuk mengetahui dan membedakan apakah kerusakannya berada di IC e-prom atau berada di power supply disini kita memerlukan tegangan 5 volt ya yaitu dengan saya menggunakan adaptor bisa menggunakan adaptor ya disini saya menggunakan power supply sama saja teman-teman jadi disini kita membutuhkan 5 volt oke 5 volt ya 5,1 enggak apa-apa untuk mengetahui ya apakah ini kerusakan di power supply atau di e-prom ya jadi caranya seperti ini untuk negatif ya teman-teman bisa tempel disini atau tempel dimanalah disini ya Oke terus kemudian ini yang flashnya ya yang flashnya ini itu teman-teman bisa tempelkan disini teman-teman ini di ujung dioda ya Oke jadi ini negatif kita taruh disini aja teman-teman terus kemudian untuk positifnya kita taruh di dioda ya ini adalah dioda yang taruh di ujungnya ini ya sebentar ya sepertinya enggak bisa masuk jadi saya menggunakan jarum ini ya sebentar jadi saya menggunakan jarum agar bisa masuk ya menusuk disitu ini itu bisa menggunakan apa saja ya media yang bisa dialir oleh listrik teman-teman kita lihat nah menyala ya bisa dilihat tuh menyala ntar kenapa kok cuma on terus apakah dia loading ah dia sudah berhasil menyala teman-teman berarti apabila kondisinya seperti ini ya itu sudah positif yang bermasalah adalah power supply teman-temannya yang bermasalah adalah power supply jadi yang rusak adalah di bagian sini bukan di bagian sini karena ada dua macam ya terkadang saya menemukan kerusakan itu adalah ini itu bedanya seperti itu tadi ya apabila kita tes seperti ini tetap tidak menyala maka yang rusak adalah yang disini ya ICF prom karena yang ini berhasil menyala ya dengan memberi tegangan 5 pol disini berarti kerusakannya ada di power supply teman-teman nah sekarang bagaimana cara penyelesaiannya nah untuk menyelesaikan ya sebenarnya simple aja teman-teman disini kita harus mencari ya sumber tegangan 5 pol karena untuk tegangan penyelesaian suplai daripada set-top box itu rata-rata adalah 5 pol jadi yang harus kita lakukan adalah mencari sumber tegangan 5 pol nah apa itu contoh bisa menggunakan oh apa ya cas HP teman-teman bisa menggunakan cas HP itu sebagai sumber tegangannya ya jadi bisa menggunakan karena kebetulan ya untuk cas HP cas HP itu memiliki tegangan 5 pol juga ya jadi disini kita harus lihat dulu apakah benar ya 5 pol nah ini bisa lihat output 5 pol 1500 ampere ya berarti bisa menggunakan ini saja teman-teman nah bagaimana cara pemasangannya Oke saya akan perlihatkan jadi untuk melakukan pemasangannya ya Nah kita membutuhkan seperti ini atau bisa juga menggunakan kabel langsung itu tergantung daripada cara teman-teman masing-masingnya bagaimana cara mengakalinya Nah kalau saya ini cuma memperlihatkan contoh ya teman-teman jadi saya hanya akan menggunakan seperti ini ya seperti ini terus kemudian ujung daripada kabel ini ya plus minusnya tinggal saya tempelkan disini teman-teman ya untuk yang plus itu taruh di ujung dioda ini ya untuk yang minus bisa taruh di bodi sini ya bisa disini atau bisa juga kalau sanggup ya untuk melakukan penyelderan di kaki negatif elko ini bisa teman-teman bisa ya kalau bisa membedakan tapi kalau misalnya anda bisa membedakan mana negatif mana positif ya ambil saja disini teman-teman bisa ambil di bodi yang ini bisa ya disini juga bisa teman-teman Oke jadi seperti itu ya jadi bisa juga kayaknya disini ini karena ini adalah negatif ya yang ditempati baut ini Oke saya akan solder dulu ya lalu kita akan lihat hasilnya apakah betul menyala atau tidak Oke jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman seperti yang saya tunjukkan tadi ya jadi saya menggunakan kabel data yang sudah dipotong seperti ini tinggal teman-teman cari saja ya mana plus minusnya saya kira semua bisa ya Nah terus kemudian ini saya colok saja disini ya susah ya menggunakan satu tangan nah seperti ini jadi ini nanti penempatannya bisa taruh di dalam ya terserah bagaimana teman-teman cara untuk mengakalinya kalau saya mungkin ya saya akan hilangkan ini hilangkan semua komponen yang ada yang ada di sini terus kemudian cas ini akan saya belah ya mesinnya akan saya ambil lalu saya akan tempatkan di dalam teman-teman jadi tetap rapi jadi yang saya perlihatkan ini cuma contoh ya bagaimana teman-teman di luar sana ya untuk mengakalinya masing-masing bagaimana masyarakatnya ya itu berbeda-beda ya pendapatnya nah ini seperti ini tuh menyala teman-teman berhasil menyala ya nah seperti itu ya oke jadi disini saya akan tes ya Apakah benar setop box ini menyala dan bisa digunakan alias bisa mendapatkan sinyal ya saya akan tes videonya ya videonya gambarnya maksudnya teman-teman oke saya akan tes dulu ini teman-teman ya sudah saya siapkan monitor untuk membuktikan Apakah dengan saya modifikasi power supply nya seperti ini setop box ini betul-betul bisa mengeluarkan gambar dan berfungsi normal Oke jadi disini saatnya saya akan tes ya saya akan tes perhatikan monitor ya Nah ini sudah mulai keluar kita tunggu apakah benar-benar ada siarannya nah lo ada teman-teman ya ada teman-temannya ini jadi ini tetap normal ya kita mengeluarkan mengeluarkan signal seperti itu ya Jadi mana ya untuk channelnya saya akan coba ya pindahkan nah pindah teman-teman coba pindah lagi ya berarti berhasil ya berhasil nah coba setekan lagi nah lo pindah akhirnya ya setop box ini berhasil kita nyalakan hanya dengan memodifikasi power supply nya menggunakan cas HP nah untuk cas HP nya terserah teman-teman mau simpan di mana mau simpan di luar boleh simpan di dalam apabila mau simpan di dalam ya saya sarankan mungkin ini di hilangkan dulu teman-teman khusus untuk di bagian power supply ya dihilangkan dulu setelah itu charger ini ambil mesinnya terus taruh di dalam sambungkan ke kabel AC dan semua beres Oke seperti itu penanganannya teman-teman jadi ini dia hasil akhirnya saya taruh di dalam ya jadi lebih rapi terus kemudian setop box bisa ditutup kembali ya setop box nya bisa ditutup kembali dengan rapi nah bisa tetap ditutup rapi ya dan hasilnya ini oke mantap